Wacana pembubaran Ikatan Dokter Indonesia atau IDI ramai digaungkan usai pemencatan dokter terawan. Termasuk disuarakan dalam rapat bersama anggota Komisi 9 DPR pada 4 April 2022 lalu. Anggota Komisi 9 dari fraksi Nasdem Irma Suryani menilai IDI belum menjalankan berbagai aturannya. Misalnya mensejahterakan nasib dokter. Pemecatan terawan dinilai berbanding terbalik dari aturan yang selama ini mengikat IDI. Perlindungan sama anggota ini ada 2.500 dokter muda yang tidak lulus uji kompetensi dan bakal menganggur ini. Terus apa yang dilakukan IDI kepada mereka? Apa yang dilakukan IDI cariin jalan keluar? Enggak. Dibiarin begitu saja. Kemudian enak-enak mecat-mecat kalau enggak setuju. Bubarin aja IDI-nya. Ngapain orang cuma organisasi profesi kok? Dan lagi yang IDI itu cuma memberikan rekomendasi sama dengan Komisi 9 ini. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli turut menyoroti sikap IDI yang dianggap sewenang-wenang melakukan pemecatan terhadap trawan. Yasona diketahui merupakan pasien terawan yang merasakan langsung dampak positif melalui treatment DSA. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, politikus PDIP itu merasa harus ada evaluasi terhadap posisi IDI. Sehingga ke depannya harus ditegaskan bahwa domain praktek dokter bukan kewenangan negara. Dalam rapat dengan DPR, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Herku Tanto menegaskan bahwa IDI memiliki wewenang untuk mengeluarkan rekomendasi praktik dokter. Sehingga bila seseorang keluar dari anggota IDI, maka ia tidak bisa keluar lagi izin praktiknya. Dia kalau kompalseri, mau tidak mau dia itu harus ikut anggota jadi anggota IDI atau tidak. Di sini tentunya tidak ada yang mengharuskan orang menjadi anggota IDI. Kita bisa mempertanyakan misalnya, apakah setiap dokter yang terjabung dari IDI itu karena suka rela ataukah karena terpaksa karena membutuhkan rekomendasi IDI untuk berpraktek. Itu mungkin tidak mudah untuk ditanyakan. Jadi kesimpulannya adalah setiap dokter yang ingin berpraktik itu tentunya harus bergabung dengan IDI agar dapat diberi rekomendasi untuk SIP. Di luar itu tidak bisa. Terima kasih telah menonton!